Oke, Pak Edwin, apa saja nih Pak pertimbangan dari LPSK selain tadi mengumpulkan dokumen secara lengkap untuk menerima atau menolak sebuah permohonan perlindungan saksi dan korban, Pak Edwin? Ya, tadi yang empat itu, empat standar yang sudah disebutkan oleh undang-undang menjadi standar kami, ya, soal sifat penting keterangan, tingkat ancaman, kondisi medis dan psikologis korbannya, dan latar belakangnya. Nah, itu akan jadi pertimbangan kami. Tapi kami juga enggak tutup mata dari segala dinamika yang berkembang, artinya ada berbagai pandangan yang juga membutuhkan keterangan resmi, ya, dari mereka yang melakukan penyidikan, yang melakukan investigasi yang dibentuk oleh Polri dan Komnasan. itu juga akan jadi pertimbangan kami.